Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia? Semoga semuanya dalam melindungan Tuhan yang Maha Esa Kembali lagi bersama saya Pak Guru Adi Saya adalah seorang guru kelas 5 di SD Negeri 240 Tasosok Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk membuat program-program pembelajaran Sebelum melakukan proses belajar mengajar di kelas Tujuannya adalah agar proses pembelajaran yang kita lakukan dapat terlaksana dengan baik Dan sesuai dengan harapan kita bersama Nah pada video kali ini, saya Pak Guru Adi akan berbagi dengan rekan-rekan guru semuanya Tentang cara membuat program tahunan Dimana program tahunan ini adalah satu program yang sangat penting Karena program tahunan ini menjadi dasar untuk membuat program-program yang selanjutnya Nah langsung saja kita buat program tahunannya versi Pak Guru Adi Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuka aplikasi Microsoft Office Excel di laptopnya Bapak Ibu Guru semuanya Kemudian langkah selanjutnya ketika sudah terbuka dalam keadaan kosong seperti ini Langsung saja kita berikan judul program tahunan atau biasa disingkat PROTA Kemudian jangan lupa tulis nama satuan pendidikan Kemudian kelas Dan tahun pelajaran Nama satuan pendidikan saya adalah SD Negeri 240 Kasusuk Saya mengajar di kelas 5 Tahun pelajaran 2020 2021 Nah kemudian langsung saja kita buat format kolomnya Yang terdiri dari 4 kolom Yang pertama Kolom nomor Kemudian yang kedua Kolom tema Ini kita buat lebih lebar Karena disini sementara akan kita tulis nama dari tema Setiap tema di kelas 5 Kita pindahkan dulu Kolom yang ketiga Sub tema Dan kolom yang terakhir Alokasi Waktu Dalam kurung ME Apakah ME itu ME adalah Minggu efektif Nah sekarang kita buat Garis untuk kolomnya Supaya lebih menarik dan mengundahkan kita untuk mengontrol Ya supaya lebih rapi lagi Kita Buat tulisannya menjadi rata tengah Ya bisa diperlebar lagi Sesuai dengan Keinginan Bapak Ibu Guru Masing-masing Jika Bapak Ibu Guru berkenan Boleh dikasih warna Sesuai dengan keinginan Warna merah Kuning Hijau Biru Ungu Dan lain sebagainya Sesuai dengan selera Bapak Ibu Guru semuanya Kalau saya biasanya sukanya warna Merah atau kuning Ya saya pakai warna kuning saja Ya Kita masuk pada Nomor 1 Untuk Tema yang pertama Di kelas 5 Adalah Organ Gerak Hewan Dan manusia Nah sekedar saya Mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya Yang mengajar di kelas 5 bahwa Untuk kelas 5 Terdiri dari 9 tema Yang wajib kita selesaikan untuk 1 tahun Untuk semester pertama Terdiri dari 5 tema Dan untuk Semester kedua Terdiri dari 4 tema Nah Setiap Satu tema Terdiri dari 4 subtema Nah Untuk melihat subtema dari setiap Tema Bapak Ibu boleh Membuka file buku Untuk tema 1 Yang terdapat pada Halaman 8 Langkah rumah 8 ya Pada halaman Angkah rumah 8 Disitu Terdapat Tema Nama tema Dan Nama Dari keempat Subtema Yang akan kita belajarkan Kepada peserta didik Selama Satu Selama Satu minggu Untuk setiap Subtema Ya Langsung saja kita lihat Langsung saja kita pindahkan ke sini Ya Bapak Ibu Boleh Mengcopy Boleh juga dengan Menulis manual Jadi dengan cara Langsung mengcopy dari buku Lebih mengefektifkan Kita punya pekerjaan Jadi yang biasanya Harusnya kita Kerjakan Berapa Jam Nah ini bisa kita selesaikan Dalam waktu Hitungan menit Karena kita tidak mengetik Langsung saja kita pindahkan ke sini Mudah-mudahan ini cukup Membantu Untuk kita semua Jadi kita copy dari Buku guru Nama tema Dan subtemanya Jadi untuk Subtema 3 Nama subtemanya adalah Lingkungan dan Manfaatnya Subtema keempat Ya Kegiatan berbasis Proyek Nah Kalau seperti ini Kita rapikan Kita bisa Menghilangkan garisnya Biar lebih kelihatan Cantik Ini baru kita rata tengah Nah ini Terserah dari bapak ibu guru semuanya Biar kelihatan lebih Lebih oke dan lebih cantik lagi Ya Untuk tema 1 Sudah selesai Dan kemudian Untuk mengisi Minggu efektif Kita bisa melihat bahwa Setiap 1 subtema Terdiri dari 6 pembelajaran Itu artinya 6 pembelajaran Dibelajarkan Selama 6 hari Karena efektifnya Setiap pembelajaran Diajarkan Atau dibelajarkan Kepada peserta didik Selama 1 hari Jadi Jadi Jika setiap Subtema Terdiri dari 6 pembelajaran Artinya 1 subtema Dibelajarkan Kepada peserta didik Selama 1 minggu Jadi kita tulis disini 1 minggu efektif Untuk 1 subtema Ya Langsung saja kita tarik Seperti ini Ya Maka Dalam 1 tema Terdapat 4 minggu efektif Yang wajib Kita belajarkan Kepada peserta didik Ya Sampai disini Bapak Ibu Saya rasa Sudah bisa Untuk membuatnya Langsung saja kita Masuk pada Tema kedua Ya Untuk tema kedua Bapak Ibu Kembali bisa Membuka Buku File Buku gurunya Nah Kita cari Dimana Subtimanya Berada Nah Itu terdapat Pada Halaman Angka Romawi 8 Yang mana Judul Tema Untuk Untuk Tema kedua Adalah Udara bersih Bagi Kesehatan Ya Kita tulis dulu Nama temanya Udara bersih Bagi Kesehatan Nah Seperti Di tema Satu Bahwa Tema Dua Terdapat Empat Subtema Kita copy Dari Buku Guru Subtema Satu Judul Judul Cara Tubuh Mengolah Udara bersih Tanpa Mengetik Langsung saja Dikopy Paste Untuk Subtema Dua Kembali kita Buka Buku Guru Langsung saja Kita copy Untuk Subtema Tiga Memelihara Kesehatan Organ Pernapasan Manusia Dan Subtema Empat Kegiatan Berbasis Proyek Dan Literasi Kembali Kita Rapikan Rata Tengah Merk And Center Dan Rata Tengah Nah Seperti Biasa Langsung saja Kita copy Ini Karena Minggu Efektif Yang Dibutuhkan Untuk Tema Dua Sama Yaitu Empat Minggu Efektif Nah Begitu Seterusnya Sampai Kepada Tema Sembilan Langsung saja Saya Berikan Yang Sudah Jadi Yang Saya Sudah Kerjakan Sampai Tema Sembilan Yang Saya Sudah Edit Dan Seperti Ini Modelnya Yang Saya Sudah Berikan Warna Dan Saya Sudah Selesaikan Jadi Jika Selesai Sementar Tinggal Minggu Efektif Di Zoom Menjadi Total Minggu Efektif Yaitu 36 Jadi Dengan Menekan Tombol Auto Zoom Dengan Mengklik Maka Akan Langsung Terjumlah Secara Otomatis Total Minggu Efektif Yang Dibutuhkan Untuk Membelajarkan Sembilan Tema Dan Setiap Tema Terdapat Empat Subtema Di Kelas Lima Dari Semester Satu Sampai Semester Dua Nah Kemudian Tinggal Memasukkan Nama Sekolah Nama Tempat Sekolah Dimana Sekolah Kita Berada Kemudian Mengetahui Kepala Sekolah Kita Dan Wali Kelas Wali Kelas Lima Nah Demikianlah Tutorial Cara Membuat Program Tahunan Atau Protah Kelas Lima Tahun Pelajaran 2020 2021 Semoga Tutorial Kali ini Dapat Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Guru Semua Terutama Kepada Diri Pribadi Saya Selaku Membuat Program Tahunan Di Kelas Lima Untuk Kali Ini Semoga Bapak Ibu Semuanya Bisa Membuat Program Tahunan Yang Dapat Digunakan Di Kelas Masing-masing Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Boleh Juga Di Share Kepada Rekan-rekannya Jika Dia Rasa Video Ini Bermanfaat Nantikan Video Tutorial Selanjutnya Karena Pak Guru Adik Akan Membuat Video Tutorial Bagaimana Cara Membuat Program Semester RPP Dan Program Administrasi Yang Lainnya Demikian Tutorial Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima